CH korban pemerkosaan yang dicekoki, miras dan diperkosa bergeliran masih dalam kondisi trauma. Setelah diperkosa CH dibuang di jalan raya dalam keadaan kesakitan. Sementara makam korban meninggal AM rencananya akan dibongkar guna kepentingan otopsi. Kasus pemerkosaan di Taman Pemalang kini masih menyisakan persoalan. Satu korban yang masih hidup yakni CH masih mengalami trauma. Senin pagi, korban dimintai keterangan di Polsek Taman Pemalang bersama ayahnya. CH mengaku diajak pergi oleh kekasihnya. Sesampainya di persawahan, ia bertemu dengan teman-teman kekasihnya. Ia kemudian dicekoki minuman keras. Korban lalu dianiaya dan diperkosa secara bergeliran oleh 12 orang. Di lokasi yang sama, korban lain AM juga mengalami penyiksaan dan pemerkosaan hingga tewas. Awalnya gimana? Biaca atau gimana? Biaca. Terus? Terus? Terus ke telefon, terus ke sihatan bismillah. Terus? 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 Udah lah, aku. Anak satu jenis kesehatan banyak orang-orang yang banyak. Setelah ada peristiwa ini gimana Pak? Pintanya apa ini Pak? Pintanya ya tutapus atau tutapus langsung. Untuk pelaku dihukum apa Pak? Pengennya ya penghormati dihukumnya sekarang lah. Kaposek Taman Pemalang AKP Pranata mengatakan telah menangkap tujuh orang pelaku. Empat diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pelaku lain masih dalam pengejaran. Keempat pelaku, Yani M, K, S, dan R merupakan warga Desa Pener Taman Pemalang. 10 orang ya, dan dibekasi dari korban, pelaporan dari korban itu pelaku kurang lebih berjumlah 12 orang. Jadi satu korban digilir oleh mereka. Dan para pelaku itu diketahui minum minuman keras, mabuk. Ketika sudah mabuk, melakukan tidak-tidak pemeriksaan. Rencananya kepolisian akan membongkar makam korban AM untuk diotopsi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono memberitakan.